Meski putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang disampaikan pasangan Madel Hart, namun calon Bupati Sarulangun Madel memastikan pihaknya tetap menggugat penyelenggara pemilu, Kedewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurut Madel, banyak sekali terjadi pelanggaran pemilu dari sisi prosesnya. Madel juga mengomentari putusan MK yang dinilai tidak melihat materi gugatan. Madel menegaskan tidak menggugat hasil perolehan suara, tetapi proses pilkada yang banyak terdapat pelanggaran. Terkait pengajuan gugatan tidak tepat waktu, menurut Madel timnya melayangkan gugatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan MK. Pihaknya masih menunggu hasil gugatannya di DKPP untuk membuktikan pilkada banyak terdapat pelanggaran pemilu. Kami bukan menggugat hasil suara, ingat ya. Saya juga ngerti, saya baca nendang itu. Tapi saya tidak pernah menggitu-gitu. Saya mencari pelanggaran-pelanggaran terjadi. Ah ini banyak, masif. Nah inilah yang kami gugat. Nah inilah yang kami gugat. Angka ke depan, nah kita juga masih ada satu lembaga yang juga ini, untuk pilkada ini, di DKPP. Pada saat kita memasukkan gugatan ke MK, kita sekaligus juga memasukkan bahan ke DKPP. Suri Abadi, Jambi TV